Oke selamat siang ya jam 12 sebelum makan siang ini orderan Pak Budi ya yang di order melalui Tokopedia Eh sorry Pak Teguh Budi Santoso melalui Tokopedia sebelumnya sudah Whatsapp ya untuk Avanza 2017 ya Avanza Xenia 2017 yang matanya sipit ya apa sih keunggulan dari Bohlam ini ya Bohlam ini paling terang 55 watt 6000 Kelvin ya Bohlam ini stabil tetapi stabil dia bergantung dengan suhu lingkungan ya Lingkungan di ruangan mesin Anda tetapi kalau kita coba nyalakan di sini dia akan stabil selamanya itu kita jamin Dia akan menurunkan wattnya jika lingkungan panas di ruangan mesin itu lingkungan bisa panas jika kondisi macet Kalau mobil jalan panas mesin tentu akan tertiup oleh angin jadi lingkungannya di ruangan mesin dingin Nah intinya adalah led ini tidak ngedrop Siar ketiga Bohlam bagus Bohlam ini adalah adjustable ya Selain adjustable bayangan gelap led ini hampir tidak ada Ya saya sudah banyak bahas ya led ini tanpa bayangan gelap Bohlam ini juga tidak storing ya mobil Avanza terbaru kan sudah dual VVTi dan sudah throttle by wire Jadi Anda tidak perlu khawatir lah ya Banyak orang bermasalah juga habis pasang led nyalain lampu pas jalan malam hari katanya mobil menjadi lemut Nah itu bisa terjadi karena lednya storing Bohlam ini berpendingin double heatpipe double copper PCB Teknologi kipas ini apa teknologinya double heatpipe Kipas ini sudah kita upgrade apa yang di upgrade adalah putaran kipasnya supaya lebih cepat Ya oke itu perkenalan dari led ini Nah kita akan kasih tau merek ini apa mereknya adalah juragan lampu JL55 ya Produk dari Junki Wenas Juragan Lampu Tipenya adalah JL55 disini terdapat logo emboss JL ini artinya J Juragan L artinya adalah lampu Jadi Bohlam ini adalah original juragan lampu Saya hanya bisa menghimbau Anda sebagai calon pembeli karena banyak sekali di online mengatasnamakan Junki Wenas Mengatasnamakan juragan lampu mengatasnamakan JL3 mengatasnamakan JL55 ya Hati-hati itu bukan produk saya Produk saya sudah kita upgrade Kipasnya sudah di upgrade Kenapa kipas kita selalu berbilang kipas Karena saya tau kelemahan dari led itu adalah Dipanas Panas itu merugikan Nah makanya kita selalu upgrade di kipas 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 Seperti itu ya Nah kalau dibandingkan dengan kompetitor Led ini apa lebih baiknya dibandingkan kompetitor Led ini baiknya adalah dia sudah Tanpa menggunakan driver Jadi led ini adalah driverless Ya ngerti dong maksud driverless Jadi tidak ada kotaknya Tidak ada balasnya Kalau di led namanya driver Kalau di HID namanya balas Tapi kalau di jam ngomongnya movement Bukan mesin ya Jadi dia sudah tidak pakai driver Drivernya adalah inside Ada led yang tipe begini Bentuknya Anda melihat sama Tetapi dia menggunakan balas Ya Jadi begini Led ini Anda jangan hanya melihat dari fisiknya saja Oh ini sama dengan produksi itu sih ini Beda bro Mesin dalemannya Drivernya berbeda Ya Sama seperti jam Jam Rolex Ada KW Ada original Anda bisa lihat fisik dari luar sama Tetapi yang Yang Anda tidak bisa lihat adalah daleman mesinnya Walaupun sekilas kelihatan sama Tetapi kalau mesin original Itu satu hari Hanya berbeda 2 sampai 3 detik Ya Kalau KW Itu satu hari Kadang-kadang mungkin bisa satu menit Jadi Yang berbeda adalah Mesinnya Drivernya Movementnya Fisik bisa terlihat sama Nah Ini Anda melihat produk lain Oh fisik kelihatan sama Ternyata Driver berbeda bro Ini driver saya yang Merequest Mendesign Kenapa sih kita bilang kipas Supaya bisa lebih cepat Lebih kencang Ya tentu ada hubungan dengan driver Drivernya ya Untuk ngedrive kipasnya Supaya bisa lebih kencang Seperti itu Jadi Kadang-kadang ada orang bilang Ah ngapain beli di si Jungki mahal Beli aja di toko sebelah lebih murah Monggo Gak masalah Karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli Ya Anda merasa kalau barang ini mahal Di toko sebelah lebih murah Ya beli saja di toko sebelah It's okay Jadi bukan berarti saya sombong Tetapi kita memberikan Ada harga Ada kualitas Kualitas dari barang ini Berbeda dengan toko sebelah Yaitu drivernya Kipasnya sudah versi upgrade Seperti itu Ya Yang mau kita bahas lagi Apanya Ya kalau dibandingkan dengan merek kompetitor Heatpipe ini lebih besar tabungnya Jadi Lebih cepat untuk penarikan panasnya Dan ini double cooper PCB Ya soal bayangan gelap Juga sangat tidak ada bayangan gelap Merek-merek kompetitor di luaran Dengan tipe-tipe DHP Banyak banget yang bayangan gelapnya masih besar Ini tanpa bayangan gelap lah bro Saya sudah ngomong apa adanya to the point Ya Kagak ada bayangan gelap tuh Sama sekali Ya jadi bayangan gelapnya minim sekali Hampir tidak ada Led ini juga adjustable Akan kita setting ya Akan kita kalibrasi Dimana titik mentoknya itu Penting untuk mobil apa Makanya saya selalu minta Pak foto depan mobilnya setelah order Ya tujuannya adalah untuk kita Men-setting Mengkalibrasi Nah oke Ini bagian yang paling penting Kuncinya Supaya anda sukses memasang led ini Ya Led ini musuhnya adalah panas Dia panas akan ngedrop Pemasangan led ini Anda harus lepas dulu ininya Sudah dilepas Anda pasangkan ininya Klipkan di refleksor anda Sudah di klipkan Karet masuk Nah Karet masuk ini penting bro Karet masuk Ya Ini bisa menyebabkan Hitsink ini led tertutup Mendem Nah kalau terpendem begini Artinya tidak baik untuk pendinginan Anda setidaknya harus Terlihat hitsinknya Seperti ini Bagian silvernya itu terlihat Supaya kenapa Kipas angin berputar Dengan kencangnya Meniup angin bisa keluar Dari celah-celah sisi sini Pinggir-pinggir Jika kalau dia mendem Artinya tidak ada Pendinginan sama sekali Karena kenapa Kipas angin yang berputar Sangat kencang Tertutup Terbungkus oleh karet Nah ini penting Makanya untuk pendinginan led ini Nah Karet itu Banyak macamnya Contohnya ini adalah Punya merek Stanley Ada merek Koito Ada merek Ichiko Nah karet itu Memang tiap-tiap Mobil berbeda Ya Nah intinya adalah Supaya Hitsink bisa Mendinginkan dengan maksimal Dari tiupan kipas Nah ini harus ada yang Diiris Bibir ini Saya tidak Memaksakan Anda Suruh Anda Menjebol seperti ini Kalau ini kasar banget Ya Dijebol secara Tidak Tidak ada patokan Jadi ngasal Saya berharap Anda Iris dulu ini Satu persatu Ya Jadi rapi Menghindari Masuk air Atau masuk debu Jadi Iris dulu Sampai Dipasang Itu kipas Bisa Terlihat Ya Sorry Hitsink bisa terlihat Setidaknya Terlihat seperti ini Ya Seperti ini Ya Jangan seperti ini Kalau begini Artinya tidak ada pendinginan Berarti Anda membunuhi Ini led Memang led ini ada garansi Tetapi menyulitkan Anda Nanti Rusak tukar Rusak tukar Ya Nah Seperti ini Ya Nah Seperti ini bisa didapat Jika Ya ininya Supaya karet ini bisa Lebih masuk lebih dalam Ya ininya nih Bibir ininya nih Yang harus diiris Ya Menggunakan gunting Satu lapisan Dua lapisan Tiga lapisan Seperti itu Kuncinya adalah Dikipas Nah Misalnya kalau Anda merasa Wah Gue gak mau nih Gak mau Gak mau dirusak Karetnya Misalnya kalau Anda Diamkan tetap Karetnya tertutup begitu Sebenarnya bisa Gak masalah Tetapi LED ini akan Bermain hanya Di 40 Sampai 42 Watt Sedangkan kalau Pendinginannya bagus LED ini akan Bermain di 55 Sampai 60 Watt Jadi Anda Memilih mana 55-60 Bermain paling terang Atau Anda Bermain di 40 atau 42 Oh kalau begitu LED ini jelek dong Ya Gue mendingan Beli merek lain Merek lain Lebih parah bro Lebih sama Lebih parah Lebih parahnya Kenapa Satu Kipasnya belum Versi upgrade Putarannya Standard saja Kedua Dia masih pakai Driver lagi Lebih ribet lagi Anda pemasangannya Dan dia lebih Ngedrop LED ini tidak Ngedrop Kita nyalakan di Meja ini 24 jam Kondisi Kipasnya baik Bermutar Dengan kencang Itu tidak Bakal ngedrop Segitu Segitu saja Tetapi Kalau kipasnya kita tutup Kita stress test Nah dia akan ngedrop Dia akan turun Nah makanya saya Ngomong apa adanya To the point Kepada calon Customer saya Ya Permasalahannya Pilihan ada di tangan Anda Anda suka yang mana Anda boleh pilih Saya tidak pernah Memaksa Jadi Ini memang Keadaannya seperti itu Kip Karet harus di Oprek Ya Led-led Kompetitor yang Menggunakan teknologi DHP yang lain Lebih parah lagi Bro Ngedropnya Sedangkan led ini Tidak ngedrop 40-42 watt saja Ya Ngedropnya Dan dia 55-60 Maksimal Intinya kuncinya Ada di karet Ya Oke Sekali lagi Saya himbaw Untuk Anda Merk dari led ini Adalah Juragan Lampu 55 Jadi Tipenya adalah JL55 Ya Disini terdapat logo Embossed JL J artinya Juragan L artinya adalah Lampu Ya Disini Terdapat stiker logo JL Dan Anda akan Merlebatkan kardus Seperti ini Ya Junki Wenas Juragan Lampu Anda bisa order Melalui whatsapp 0898 269 3838 Bukalapak Tokopedia Shopee Atau Lazada It's okay Ya Oke Di order untuk Avanza 2017 Terima kasih